Pemirsa Asana, selain doa kunut, ada waktu-waktu tertentu saat sholat yang merupakan waktu mustajab. Artinya, kalau doa dibaca pada waktu itu, Allah SWT akan menerima doanya, yaitu waktu sujud pada roka terakhir dan setelah selesai baca tahiyat akhir sebelum salam. Lalu doa seperti apa yang dianjurkan dibaca pada waktu mustajab itu? Sholat itu sendiri artinya adalah doa. Dan di dalam sholat, ada tempat-tempat untuk berdoa. Di antaranya adalah pada saat kita sujud, atau sebelum tahiyat akhir, atau doa kunut. Nah, kalau kita bicara tentang sujud, ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, posisi pada saat orang itu paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia selalu berdoa. kita sedang sujud. Maka kata Nabi, perbanyaklah doa ketika kita sujud. Maka di dalam sujud itulah kita berdoa. Kita meminta kepada Allah. Banyak yang bisa kita minta. Afdalnya kita gunakan lafaz yang kita iktibas, kita sadur dari Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran bertabur banyak doa-doa. Doa para Nabi, Wabil khusus doa Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina'atab an-nar. Bisa kita gunakan doa-doa yang lain, Rabbana zalamna anfusana, wa illam tagfirlanna, wa tarhamna lana kunanam lal khasirin. Dan berbagai macam doa yang lain yang juga ada di dalam hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi itu juga kita akan temukan banyak sekali. Al-Imamun Nawawi sudah membuat satu buku namanya Al-Adhkar. Ada zikir-zikir dan juga doa-doa di dalamnya tinggal kita hafalkan dan kita baca ketika sujud atau saat bagian akhir dari tasyaud akhir dan seterusnya. Lalu bolehkah kita menciptakan sendiri doa itu di dalam sholat? Boleh. Tetapi syaratnya harus berbahasa Arab. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah ritual. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu mengerti semua bahasa? Iya. Bahkan semua bahasa itu diciptakan oleh Allah. Tetapi khusus untuk ritual sholat Allah maunya dimintai itu dengan bahasa yang Allah ridhoi. Yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab tapi ingin berdoa di dalam sholat kita tinggal cari saja di Al-Quran, cari saja di hadis, doa-doa yang sekiranya cocok dengan kita. Nah oleh karena itu kalau kita ingin berdoa yang sesuai dengan bahasa kita dan sesuai dengan redaksi yang kita buat sendiri tempatnya di sholat tetapi sesudah salam. Begitu selesai salam kita bisa berdoa pakai bahasa kita dengan redaksi kita dengan apa yang kita inginkan tanpa harus dialih bahasakan dulu ke dalam bahasa Arab. Sementara kalau di dalam sujud, di dalam tashahud akhir atau dalam kunud silahkan berdoa apa saja tetapi harus dengan bahasa Arab baik dari Al-Quran atau sunnah atau yang kita gubah atau yang kita karang sendiri biar dia bernilai sebagai ibadah. Karena sholat itu adalah gerakan lisan dan gerakan tubuh kita yang bernilai ibadah. Cuma satu hal yang harus kita catat bahwa bukan berarti kalau dibilang perbanyaklah doa pada waktu sujud itu bisa dengan semena-mena kita lakukan pada saat kita menjadi imam. Lalu kita perlama sujud kita sampai makmumnya bosan menunggu kita bangun dari sujud. Ini bukan satu hal yang baik juga. Karena Rasulullah SAW ketika memimpin sholat jamaah, beliau mengukur kadar kemampuan para jamaahnya itu mungkin ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang kebelet, ada anak-anak, ada orang yang punya hajat. Setelah ini harus segera berangkat maka beliau tidak memperlama sholatnya termasuk juga sujudnya. Dalam sholat yang berjamaah di mana beliau menjadi imamnya. Nah untuk sujud yang lama yang kita berpuas-puas berdoa di dalamnya itu kita lakukan pada sholat tahajud. Pada sholat kita sendirian dan tidak ada orang lain yang terganggu oleh kita bolehlah kita kemudian menangis di situ, bolehlah kita berdoa sepuas-puasnya di situ sampai jidat kita berwarna hitam karena saking lamanya kita bersujud dan berdoa serta meminta. Itulah posisi di mana kita sedang berada dekat sekali dengan Allah. Akrabu ma'yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksiru dua.